ini nah biasanya ini biasanya nih nih yang kayak gini biasanya nih ngeprank nih nanti cepet-cepet pada ke bawah sebuah eh ternyata di farm di jembatan bener di farm ya kan tiba-tiba di jembatan mereka rotasi mereka sepertinya dibatalkan kali ini Gatrans bersama Kripton harus kembali berbalik ada yang sepertinya mulai mengupdate poin-poin kill mereka mana mereka berhadapan dengan player dari tim sembilan di sana Hesu yang terlihat kali ini dari namanya gimana nih GNFs Genfos tuh GNF sebelumlah ya iya 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 mereka udah mendapatkan tiga eliminasi poin ya berarti dari HS dia akan dikalahkan begitu saja tapi disini juga ada glue yang sudah mulai menambahkan putih-putih poin kill satar juga sudah menambahkan putih-putih poin kills sudah 4 eliminasi poin didapatkan oleh tim BTR night tapi ini kayak bahas sepertinya berada di tempat yang ya kalau misalnya ini di belakangnya ada yang lewat langsung ditembak oleh seorang bagas dan dia circle nya sepertinya sudah fix ke arah bawah ya temen-temen ya tapi ini masih ada tapi ke atas nih bisa jadi ke dermaga ya kan bisa jadi ke itu yang tebing-tebing ya masih belum tahu ya temen-temen ya tapi dari satu input lihat uah satu esports muter ya udah kayak di Ka'bah dia muter terus terus muter di arah kiri tapi BNDT sepertinya sudah mulai masuk juga kayaknya Oh Astrum Deusnya sudah di farm Astrum Deusnya sudah pindah dropzone sepertinya tidak terang lagi sama BNDT oke 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 oh ada peperangannya terjadi seperti yang di sini BTR langsung di top down oh lihat tim yang mengetukkan pertahanan BTR night Haji Asep tersisa di sini sepertinya bang bang ada S12 ketidak masuk bitcarmu oh no this is the double winner winner chicken dinner yang sepertinya langsung menjadi challengers untuk di getron night satar tersisa seorang diri di sini apa yang akan dilakukan oleh satar seperti langsung melakukan perlawanan maju seorang satar disana melemparkan satu buang molotov ke arah pertahanan milik bitcarmu one-on-one situation jump jump tidak ada jump di sini oke masih bertahan di sana satar tidak mendapatkan damage sedikit pun habis chicken terbitlah tusu terjadi terhadap kirian motor dan bigetron tidak ada kehilangan satu punggawa pun masih bisa ha ha ngantri ya ngantri di revive semua aku aku bang bang revive dulu bang aku bang aku pengen main bang oke main semuanya akhirnya dari bigetron night ya akhirnya di revive ya satu persatu antri dan tentunya bitcarmu atau kirian motor mereka tidak berhasil mencetak hat-trick kali ini namun ya walaupun sudah dua kali wcd mereka harus tusun kali ini di match yang ketiga tentunya tidak bisa mendapatkan tahta mereka lagi dan tentunya btr tadi seorang satar dimana satar dengan sepertinya dengan cukup mudah karena tidak ada hit yang masuk walaupun sedikit pun enggak ada yang masuk hit tadi dari bitcarmu ya namun ya sepertinya bitcarmu pun sudah tahu siapa lawang di depannya dimana satar tadi tersilat dimana sudah terjadi pertempuran di area kagenra sepertinya dan langsung saja kita pantau jare kagenra kali ini yang harus berhadapan dan kawan-kawan namun nyong seharus terpik of acuh tidak berhasil membackup namun di sisi lain ada tim lainnya ada tim tiga disana mulai seandar sepertinya cukup berbaik posisi dari acuh dan kawan-kawan mengingat ada better night yang sudah mulai maju dari belakang tentunya namun di sisi lain rest box bandet yang harus tertek dan lain menjadi penyelamat sepertinya killboy langsung saya pulangkan karena lobby kita lihat kali ini better night sepertinya lebih memilih untuk langsung melakukan penyeberangan mengetahui Oh tidak ternyata mereka berhenti tidak melakukan penyeberangan ada empat tim kali ini yang berada di jembatan kanan SMB dan ternyata kali ini kita coba pantau sisi area map dimanakah circle kali ini dan circle masih dilema masih dilema guys baru dibahas tadi ini bisa jadi ini ke tebing ini ke atas lagi ya tapi ada tapi nya sih di kalau misalnya di atasnya kayak tim the point donkey bisa ngeratain HS kantra tuh sama BNTR Oscar kemungkinan circle nya ke atas tapi kalau enggak bisa jadi ke area glue jadi tergantung dari hasil fight dan juga hasil rotasi yang terjadi di map map semua map sebenarnya mau year Angel mau sanok mau ngiramar ya Nah ini kayak di kanan nih di kanan nih kalau terlalu fasif nanti bisa jadi eh ngaruh juga ke circle nya gitu lah makanya dari permainan-permain yang dilakukan oleh semua tim ini harus diperhitungkan juga bagaimana caranya mereka mengeksekusi circle selanjutnya apakah menguntungkan buat mereka untuk fight sekarang atau tidak sepertinya dilakukan oleh BTR ini BTR sepertinya memutuskan untuk langsung masuk ke area jembatan jikalau cirkelnya ke bawah masih oke ke atas pun masih oke karena mereka sudah menguasai area circle jembatannya di area kanan berarti seperti yang sudah gua prediksi karena di atas tidak rata maka dari itu circle nya menuju ke seberang dan kali ini BTR sedikit diuntungkan pengalaman tidak bohong dari BTR melakukan keputusan yang cukup worth it yang menyebabkan mereka bisa mengakses circle sebentar lagi dan juga menahan pengalaman yang dilakukan oleh kagedra jadi kecilai juga dari airnya mencoba untuk langsung bertahan dari arah gempuran milik point donkey seperti ya tapi tidak bisa bertahan lama karena dari arah belakang ada HS yang menjadi third party dan juga mimpi buruk untuk FS habis nembak langsung nyalain baginya untuk nabrakah tidak sepertinya RTO sedikit ya temen-temen ya langsung cabut ke area kanan mengingat ini hanya circle keempat harusnya bisa untuk menuju ke jembatan area kiri tidak sakit circle ya di sini bagaimana cara mereka untuk mengambil keputusan melewat jembatan kanan atau kiri tapi menurut gua kiri lebih better karena di kanan sudah ada Bigetron yang melakukan pembegalan untuk tim-tim yang terlambat masuk ke pulau Sosnovka military base neutron benar sekali namun ada tim empat point donkey BNTR Astrum Deus tadi terlihat Hai kagendra yang harus menyebrang kali ini menuju ke area pulau SMB tentunya terlihat kali ini dari Apollo 7 dimana mereka baru saja mengamankan dua total point kill mereka dan belum ada update kembali mereka bermain cukup pasif namun mereka masih mengamankan diri selalu mengamankan diri di area center circle kali ini yang saya lihat ya namun Yap kalau mengamankan diri di area center circle itu ada baiknya karena duluan masuk di center circle tapi ada tidak baiknya karena bakal dikepung dengan beberapa squad bisa bukan bukan hanya sandwich bisa terlog dari beberapa posisi bahkan dan ya tentunya itu beberapa kerugian yang akan didapatkan kalau melangsung atau memainkan meta center circle kali ini ya tentunya kita kali ini Apollo 7 masih dengan empat player mereka masih aktif tentunya namun di sisi lain ternyata ada BNTR yang yang sudah mulai mengupdate kali ini satu persatu mulai mendapatkan poin kill kembali Oh ternyata eh tenggelam Oscar wow Oscar sisa sendiri hehehe darian dia ya sendirian dia ternyata oke oke masuk ke circle kelima kali ini seperti Oscar tidak bisa bertahan lama lagi ini pasti tenggelam sih pasti sudah ditenggelamkan bumi ya di bumi hanguskan langsung langsung meninggoy ya tapi dari Astrum Deus sepertinya masih bisa bertahan di area air tapi ada juga BTR yang lagi dan lagi menurut gua keputusannya cukup worth it untuk menuju ke jembatan ya mereka benar-benar aware gitu loh mana yang paling terbaik diantara objek ada gitu apakah nahan dulu apakah perangin apakah langsung lewat ke jembatan atau segala macam tapi mereka mengambil yang benar-benar paling worth it di keputusan tadi yang mereka ambil di area sirkel-sirkel sebelumnya dan kali ini dari Genfoss sepertinya sedang menghukum pergerakan yang dilakukan oleh Astrum Deus tapi Astrum Deus sudah mendapatkan sirkel ya tinggal bagaimana caranya nih mereka enggak kena tembak lebih dini karena 45 detik lagi yang harus ditahan oleh Astrum Deus wah dicek sama bagas Oh di situ ternyata kau ya aku tembak kau ya coba kita lihat di sini bagas apakah kena ya masih bingung masih liatkan Oh belum bisa di sini mancing mania mantap sepertinya nyata BTR kali ini jadi pemancing ya Iya dari pemancing ini arti Astrum Astrum Deus yang jadi ikannya ini ya kita lihat di sini apakah Astrum Deus aja bisa bertahan dari gempuran yang dilakukan oleh Biget Oh langsung aja apakah kena itu masih belum dapat sepertinya di sini tapi nafas tidak bisa jadi ikan nih walaupun sekarang jadi ikan ya masih tidak Oh langsung ternoknya sayangkali hasbi dan lainnya dari glue berarti ya siap dari glue berhasil melakukan satu sebuah knockdown tapi masih ternok-ternak artinya masih ada penggawa Astrum Deus yang masih selamat jadi satu serseis lainnya Oh pergerakannya sangat baik dari ptm langsung mengambil area pinggir sirkel langsung menghukum pergerakan yang dilakukan oleh satu e-sports sepertinya di sana veksi dan juga kawan-kawan cukup baik bergerakannya di sini tapi ada knockdown yang terjadi terhadap red knockdown yang tidak terlalu penting sepertinya menurut gua tapi 4G menyalakan mobil baginya menjadi polisi sementara berputar-putar agar tidak ada dan juga masuk informasinya bahwasannya kalau ada orang yang panasnya menurut arah keno-keno penyakit seperti di sini dari satu e-sports berdua saja tapi memiliki gameplay yang cukup aktif dilemparkan beberapa granat menuju ke smoke yang tidak ada orangnya seperti ya tidak mengetahui bahwasannya sudah kosong juga sama meleparkan utility-nya langsung saja AIM-AIM Cina keluar disana dari satu e-sports neutron dan kita lihat kali ini bergeser ke arah glue hasbi dan satu rekan tim yang tersisa di mana mereka yang tersisa dengan dua player tujuh point kill ya sudah diamankan namun masih banyak PR tentunya untuk masuk ke sirkel saat ini mengingat hasilnya saat ini sudah ada di area minimap bisa terlihat ada BTR yang sudah mulai mengamankan sisi area sirkel untuk di daratan ya sementara di perairan uh ada tim lainnya namun di sisi lain bagas kali ini mulai mengupdate pun di pun di poin kill-nya dan oh dua player tersisa ternyata dari Klau yang masih berenang Ria ya masih di air bisa kalian lihat beternetnya lagi dan lagi dengan gameplay mereka poin kill itu sangat pentingnya waaah poin kayaknya dia gara-gara aku panasin tadi marah ini langsung nih guys 19 poin udah rasa dua kali chicken ya guys ya tapi di luas bi juga berhasil menempatkan satu monok dan juga terhadap PTN bahkan dua noktaut tapi disini satar sedikit target karena ada tempat yang belakang oleh ikan-ikannya sedang berjuang yaitu Klau aneh kima yang langsung ternock down satar langsung lebih rileks lagi lebih tenang lagi untuk melakukan heel up terlebih dahulu menjaga sisi pantai namun Genfoss disini diutus untuk melakukan pembunuhan masalah terhadap tim PTN langsung dipulangkan ke lobby seorang focus tersisa empat tim kali ini tapi dia masih aktif dan juga dikenalkan playground menyemet sekali ini 23 kill oleh Bigetron 9 dan bahkan masih bisa bertambah lagi menjadi 26 Elimination point kill ditambah winner-winner chicken dinner 36 poin 26 26 poin kill ditambah 10 poin dari chicken ya 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 36 Wow Oh what what is this Oh tahu aku boostingannya apa tuh dia habis ngeratain tim yang mendapatkan double winner-winner chicken dinner ternyata segini doang skillnya adek-adek ini weh langsung gitu dia membutuhkan ya dua kali cekan dua kali cekan hanya satu match butuhbutuh butuh-butuh betul nih tutor kade nih tutor nih Wow Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.